Hai guys ini Hai ada audio boss ya Hai bodinya mirip dengan kick eh di sini saya mau eh beritahu Hai ya sekitar 20 tahun yang lalu itu versi aslinya gig atau Oh ya yang bodinya hatching nya seperti ini tuh eh trademark dari merekik namun akhirnya pada dasarnya semua pabrik ke perakitan power-power lokal itu gotong-royong untuk membayar lisensi jadi mereka isinya pada dasarnya sama cuma tipe-tipenya itu dibagi nanti ada yang 150 watt ada yang 250 watt dan 300 watt murni ya yang di atas 400 watt atau yang di atas 300 watt murni untuk kriteria 4 channel itu enggak ada di Indonesia enggak ada itu bisa dihitung sejauh cuman inverternya cuma ct-ct berapa namanya 25 atau 26 volt nah maka itu totalnya dibawah 300 watt RMS semua Oke guys disini saya mau kasih tahu versi asli dari tipe motherboardnya itu di dalamnya kalau yang versi aslinya itu biasanya menggunakan inverter dengan FED MOSFET 3 pasang nah kalau kelihatan yang seperti ini dengan bodi seperti ini terminal outputnya maka dipastikan di dalam itu cuma ada dua pasang transistor FED nya artinya lebih lemah daripada versi aslinya nah ini ciri-cirinya kalau sebaris biasanya yang versi original itu bertumpuk ya bertumpuk 2 di atas 2 di bawah gitu di sini bisa kita lihat guys ini transistor inverternya cuman ada dua pasang ya Oke guys nggak apa-apa ini tetap bisa kita jadikan monster kita up ya inverternya kemudian kunci akhir itu terletak pada penambahan low bass boosted untuk menggantikan peranan LPF yang ada jadi walaupun kita berangkat dari power power biasa 4 channel walaupun sampai 45an cuman kita upgrade enggak masalah ya kuncinya itu di filter terlalu bass boosted yang kriteria kerjanya itu menyapu bersih ya mulai dari sub 20hz sampai 45hz itu kriteria sub ya itu dibosting kemudian dari yang 45 sampai 80 itu cenderung di data rekaman itu terlalu kuat nantinya karena memang itu udah strategi standar di dunia ya begitu untuk efeknya bagi perangkat nah disitu nanti dibutuhkan kemampuan perangkat mampu nggak perangkat untuk menyeleksi mampu nggak perangkat untuk berperilaku pintar memberikan yang terbaik untuk woofer maupun subwoofer ya woofer dengan subwoofer itu berbeda ya berbeda sama juga halnya dengan tadi saya bilang frekuensi yang namanya bass itu ya ada sub bass ada bass ya ada mid bass lagi nanti ah oke guys eh 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 Hai cukup sekian lain kali kita sambung ya 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 ya